Selamat malam semuanya, ya ini Yiftok edisi 16 November 2023 Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISK dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Yiftok edisi terakhir, edisi 15 November Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan ya Ini ada sekitar 5 saham ID yang masuk di kolom komentar Ya itulah yang akan kita bahas di Yiftok malam ini Jadi apabila Anda ingin melihat banyak saham dibahas di Yiftok selanjutnya Silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas Jadi harus diberikan keterangan atau penjelasan Anda bertanya saham tersebut untuk apa Apakah bertanya untuk trading, untuk investasi Atau hanya sekedar bertanya bagaimana kelayakan investasinya dan sebagainya Boleh, yang jelas harus ada keterangannya atau pertanyaan yang jelas Nanti pembahasan seperti apa Baik, kita langsung mulai saja dari ISK terlebih dahulu Hari ini ISK turun tepat di area resist Penutupan hari ini bisa dikatakan membaik dibandingkan dengan sesi pagi Setelah koreksi kemudian ditarik naik di sesi penutupan tadi sore Ini mempertahankan pengujian resist yang mana di 6958 Penutupan hari ini di 6958 Ini adalah area resist yang memungkinkan untuk ISK bertahan Karena di situ adalah resist yang cukup penting Di area resist konsolidasi yang kita lihat di sini adalah merupakan penentu sebelumnya Jadi resist ini sudah diuji sejak 2022 akhir Kemarin sempat breakout dan kemudian turun Dan untuk higher low yang seperti yang kami bahas di Stokoll Stokoll yang edisi ini Jadi kalau misalkan kita melihat ISK itu naiknya di atas itu Berarti ini sudah terkonfirmasi uptrend Uptrend dari konsolidasi ini Dan mengarah ke sini Ke atas ini yang mana-mana ini adalah target bulis Di 7200 ini Ini merupakan target mungkin akhir tahun Bisa lebih dari sini Yang kita harapkan Maka dari itu kemarin ketika turun Itu adalah kesempatan untuk mengakumulasi saham-saham like invest tentunya Jadi sementara ini masih sama Belum perlu kita update Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama Untuk saham dewa Apa sudah boleh masuk saat ini Untuk trading jangka pendek Saya belum punya apa Terima kasih banyak atas ulasannya Kita lihat dewa Apakah berpotensi untuk kita trading gunswing di saat ini Terakhir dewa sempat turun ke bawah sini ya Ke 57 Kalau kita lihat dari Bisa dikatakan kalau kita lihat dari pedangan terakhir Dia bertahan gitu ya di atas M60 Ya bisa-bisa aja Tapi Anda harus benar-benar ekstra hati-hati Karena kalau dia tembus ke bawah 71 Berarti ini adalah Apa namanya Proteksinya ya Jadi kalau dia turun ke sini Lower shadow ini sudah memberikan sinyal penurunan ya Ini sudah menjadi sebuah tanda Ini harus hati-hati Dan juga Anda bisa melihat Kenapa kok kita perlu hati-hati Walaupun saat ini bisa Dikatakan dewa ini masih di atas M60 Dan masih bertahan gitu ya Di sini sudah terjadi sebuah Divergent Yang divergent ini sudah jelas Ini adalah memberikan signal penurunan Dan Maka dari itu kemarin sempat turun ke 50-an ini ya Jadi ini Harus diantisipasi dengan proteksi di bawah 71 ini Kalau Anda mau trading swing Kemungkinan-kemungkinan ya Ruang geraknya Itu tidak lebih dari Resist 84 Sampai dengan 88 Ya karena ini nominal hanya di 70 70-an gitu ya Misalkan dia naik ke atas 80 gitu Itu sudah cukup profitnya untuk swing Jangan pendek ya Namun sekali lagi saya ingatkan Dewa Baris divergent Dan Anda harus proteksi di 71 Itu harus disiplin sekali karena Kalau Lewatan Saya khawatir dia turun kembali ke 50 Seperti itu Isin konsultasi Apakah Gotoh bisa naik lebih dari 80-an Dalam pullback kali ini Saya beli sejak 60-an Di info Channel Yev Masih ada sisa-sisa Berharap naik lebih tinggi Oke Kita Lihat ya Gotoh Kalau tidak salah masih tertahan di 80-an ya Kita akan bicara target Selanjutnya gitu ya Apakah bisa ke Atas lebih tinggi lagi Ya bisa-bisa aja gitu ya Tapi kita harus mengacu pada Fibo Yang terbentuk Yang mana disini Kita harus mengacu pada situ ya Kalau kita lihat dari Pergerakan terakhir Di daily Dia berhasil gap up di atas MA60 ini berarti Mengkonfirmasi Potensi lanjutan Pullbacknya Yaitu Ke 91 Ini merupakan target selanjutnya Terdekat Kemudian Best price Untuk Pullback kali ini Itu di 112 Jadi ya Kalau Anda beli di 60-an Sekarang sudah 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 50-an Hampir ya Hampir 50% gitu ya Jadi sudah sangat-sangat Banyak profitnya gitu ya Dan info seperti ini Bisa dapat Anda dapatkan Di telegram gitu kan Telegram gratis lagi ya kan Nah seperti itu Yang mana Kalau kita lihat disini Target berikutnya Belum di update oleh Tim Admin Di Advisor Channel telegram kami Karena Memang kami masih melihat Disini tertahan di bawah 80-an ini ya Ya ini Masih hari ini pun Coba kita Saya cek dulu Hari ini pun Sebenarnya Gotoh itu Kenaikannya itu Justru Dimanfaatkan Untuk jualan ya Ini beberapa hari ini Saya perhatikan ya Saya perhatikan Jadi kalau beli Di harga saat ini Mungkin Sudah tidak Rekomen lagi ya Karena memang Di harga 80 ini Merupakan target Pullbacknya gitu ya Kalau bisa lebih Itu tadi ya Nah ini harus hati-hati Terutama untuk Yang belum bisa Disiplin Ini kita Berikan Ini hari ini ya Jadi Kalau kita lihat Daily Hari ini Itu 66% Itu Orang jualan ya Kemudian Ini hari kemarin Ini kita Konsisten Lihat ya Ini konsisten Ini 70-60-70-60 Artinya apa Orang jualan ya Kalau melihat Gotoh naik itu jualan Kita jadi harus Sati-hati sekali Untuk saham ini Karena memang Sudah mencapai Target pullback Yang kami Sudah pasang Sejak awal November Dimana saat itu Sahamnya masih Di 60-an gitu ya Kemudian Tajik kita Nggak muluk-muluk Di 68-an Dan 80-an Nah kalau bisa Lebih tadi Yang saya sudah Sebutkan Seperti itu Oke Tolong bahas Saham IMPC Untuk invest Jangka panjang Dan apakah Sudah bisa masuk Di harga saat ini Invest Jangka panjang Ini Perlu nggak Kita bahas Fundamental Karena disini Nggak ada pertanyaan Fundamental Ya layak investor Tidak Ya saya rasa Saya akan Menjawab Teknikalnya Sesuai dengan pertanyaan Ya makanya Kalau Mungkin Bertanya Kalau mau invest Ini sangat penting Workflow Nya adalah Awalnya Kita melihat Fundamentalnya dulu Baru kita melihat Harga sahamnya Itu sudah menjadi Sebuah patent Di tempat kami Kalau kita mau Berinvestasi Ataupun Divestasi Yang pertama Kita lihat adalah Fundamentalnya Fundamentalnya ini Sekarang ini Bagus Sesuai dengan Kriteria atau tidak Baru Kita lihat Harga sahamnya Gitu ya Kalau fundamentalnya Tidak layak Tidak perlu kita lihat Harga sahamnya Gitu kan Jadi ya Karena tidak ditanya Saya akan hanya Melihat Teknikalnya saja Karena ini pertanyaan Invest Ya saya akan Menjawab ini Menggunakan Time frame Jangka panjang Nah Kalau kita melihat Dari saham IMPC sendiri Itu sudah naik Nah Karena tidak ada Pertanyaan fundamental Sekali lagi Saya akan melihat Ini teknikalnya Kalau saya melihat Dari teknikal Kok saat ini Sudah selambat Kalau mau masuk Gitu ya Gitu Ya ini mungkin Karena habit kami Tidak pernah mengejar Saham-saham yang sudah Naik ya Kita hanya fokus Di saham-saham yang Fundamentalnya layak Dan harga sahamnya Belum naik Kami tidak mungkin Mengejar saham yang Sudah naik Itu Sudah Sudah pasti Jadi kalau Misalkan Peer sama Peer Mau merekomendasikan Saham Ya sudah pasti Fundamentalnya layak Invest Harga sahamnya Belum naik Ada gak? Sangat banyak Sangat banyak Nah seperti MPC ini Mungkin saja Fundamentalnya bagus Seperti misalkan Kita ambil contoh Misalkan MAPA gitu ya MAPA kan Fundamentalnya masih bagus Masih baik-baik aja Tetapi kita jualan Karena sudah mencapai TP Atau harga sahamnya Sudah naik Ya Nah Kalau saya melihat disini Secara teknikal Saya gak melihat Fundamentalnya loh ini Secara teknikal Kok sekarang ini kok Sudah tinggi Masih bisa naik Ini masih bisa Tetapi risknya Kemungkinan sudah sangat Signifikan Atau sudah sangat besar Jadi ya Menurut kami Saat ini IMPC ini butuh koreksi Ya Ini kita belajar Seperti Investor-investor saham Seperti Sido Gitu ya Kemudian Kemarin tuh ada konsultasi Juga nyangkut di saham BRI Telkom Ya memang Yang dipilih itu Tidak salah Perusahaan-perusahaan yang mungkin Like invest Tetapi timing mereka masuk Itu kurang tepat Misalkan BRI Atau saham blue chip yang lain Itu masuk tepat itu Di 2020 Ya memang tidak akan ada Setiap tahunnya Nah tetapi kan Sebagai investor kan Kita maunya Kita beli sahamnya Tidak turun Atau ya paling tidak Bertahan atau naik Gitu kan Nah kalau kita beli Di saat ini Mungkin kita bisa Melihat dia naik ya Di 400an gitu Tetapi Saya khawatir Setelah itu dia turun Gitu ya Nah maka dari itu Kita kan invest kan Maunya sahamnya Belum naik gitu ya Ini bagusnya Kemungkinan ini Fundamentalnya juga Mulai bagusnya Sudah 2020an gitu ya Gitu Dan harga sahamnya ini Sudah terefleksi dengan baik Terlihat di fundamentalnya Terlihat di MACD Seperti ini kondisinya Gitu ya Kalau saya mungkin Akan mencari yang lain Yang belum naik ya Yang belum naik Sekali lagi Kita tidak terbiasa Mengejar saham yang Sudah naik Kita terbiasa Fokus Di saham-saham yang Saat ini Belum naik Belum Belum merefleksikan Harga fundamentalnya Gitu ya Oke Tolong bahas saham KKGI Di harga berapa Yang tepat Untuk masuk Untuk masuk Untuk Apa Mau trading Mau invest Itu berbeda loh ya Nah Saya anggap ini trading ya Karena Yang ada penjelasan Saya anggap ini Untuk jangka pendek Gitu ya Kalau kita lihat KKGI ini Sekarang ini juga Mungkin mirip-mirip Dengan saham-saham Saham-saham Komoditas yang lain ya Seperti PTBA Daru ITMG Dan sebagainya Itu Sudah turun ya Ini mungkin Yang dikejar adalah Pullbacknya Atau rebound Atau ini swing Untuk swing Nah Kalau di saat ini Mungkin Ini ada Stock split ya Desember Nah ini mungkin Bisa dimanfaatkan Untuk swing Dengan target Di 436 Sebelum dia Turun lanjut ya Karena ini Ini Wave C Oke ya Wave C Sebenarnya Kami tidak berani ya Masuk di saat Dia membentuk Wave C Wave A dan Wave C itu Kita hindari Meskipun ya Di dalam Wave A itu Ada naik-naiknya juga Di wave C juga Tapi ini Sekali lagi Kalau Anda mau Disiplin sekali Harus disiplin sekali Ini A, B, C ya Nah Ini kita lihat KKG ini Jangka panjang Menengah panjang Ini akan membentuk Wave C turun Ya Kalau kita lihat Wave B naiknya Itu kemarin kan Dari Maret Sampai dengan September Berarti Berbulan-bulan Bisa dikatakan Itu jangka menengah Ya Jadi ini Sekarang ini kan Wave C Wave C ini Baru berjalan Sekitar 3 bulan Berjalan September Oktober November Nah ini mungkin saja Ini dalam proses turun ini Kira-kira keberapa ya Wave C nya Ini kita berikan gambar Supaya Anda Harus berhati-hati Lebih waspada Saya tidak bilang Anda beli saham ini Tidak profit ya Bisa Anda profit Tetapi kalau misalkan Ternyata sahamnya Berbalik Anda harus tahu Ini adalah Wave C Wave C ini bisa ke 200 Kita tidak nakut-nakuti Ini 200 jauh ya Kalau Anda beli di harga sekarang ini Kalau dia turun ke 200 gitu ya Meeng ya Meeng Loss 49% itu Meeng ya Jadi jangan sampai Trading loh ya Kalau trading Loss maksimal di kita Itu cuma 5% di bulan November ini Loss maksimal kita Mungkin sekitar 2% 3%an Per transaksi Gak boleh lebih dari itu Gitu ya Nah ini Bisa turun sampai 49% Sekarang ini potensi naiknya Keberapa Tadi ya Kalau dia bisa break 412 Potensinya 436 Sampai dengan Kemungkinan bisa sampai dengan 468 Dan itu proses turun Wave C C turun ya Ini adalah fase koreksi Koreksi Oke Seperti itu Terakhir ini ya Karena ini Gak ada pertanyaan ya Ini Pak saya masih ada barang Cuan Ikut PTR Beberapa bulan lalu Hari ini Turun sudah waktunya jual kah Sudah Sudah waktunya jual Sudah profit banyak sekali Sudah saatnya jualan Anda hati-hati ya Kalau beli saham Ah sorry Kalau Anda sudah profit Sudah cukup Disyukurilah ya Kita beli cuan Saham cuan ini itu Bulan apa? Bulan 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 Juni ya Ini masuk Stockholm ya Waktu itu Bulan Juni itu Sahamnya belum naik ini ya Baru mau naik ya Juni itu disini ya Harganya masih di bawah Juni 2023 ya Di area-area sini ya Kita belinya Nah sekarang ini sudah profit banyak ya Sudah Berapa persen Trading Trading ya ini Karena di PTR ya Trading ya 700% 700-800% Mungkin Kemarin di puncaknya ini ya Ya hampir Ya 800% Cukup lah Ya Ya memang ini sekarang ini turun ya Mungkin dia akan Koreksi dulu Ke 5300 Ya menurut saya sih Ya dijual ya Karena sudah profit segitu banyak Mau cari dimana lagi Gitu ya Nah Seperti itu kira-kira Untuk cuan Oke Sudah cukup Karena sudah saya jawab semua Apa yang ada di kolom komentar Berarti ini adalah air dari Yav Talk malam ini Silahkan isi kembali di kolom komentar Selama apa Yang menarik untuk dibahas di Yav Talk selanjutnya Berikan pertanyaan Berikan keterangan Untuk apa Pertanyaan tersebut Supaya nanti pembahasan sesuai Dengan apa yang Anda inginkan Itu saja Apa yang kami sampaikan di Yav Talk Adalah Opini pribadi Pendapat pribadi Ya bisa benar Dan juga Bisa salah Anda perlu melakukan Analisa ulang Membuat trading plan Dan membuat investing plan Apabila Anda ingin berinvestasi Jangan lupa Untuk mengecek fundamentalnya Terlebih dahulu Jangan sampai Anda berinvestasi Beli dulu Baru ngecek fundamentalnya Nah Kemudian sahamnya turun Anda bingung Jadi Alurnya adalah Ngecek fundamentalnya dulu Ya Kedua Setelah dia layak invest Baru kita ngecek Technicalnya dulu Setelah itu Buat investing plannya dulu Beli sekarang Tunggu diberapa Belinya secara bertahap Berapa banyak Dan sebagainya Ya Jangan sampai Anda beli sekarang Baru ngecek Baru konsultasi Harga sahamnya sudah Turun jauh Nyangkut Nah itu pusing Untuk Kita juga menjawabnya Agak repot ya Kalau sudah Posisi saham Misalkan beli saham di seribu Kemudian sahamnya sudah di 400 Sudah di 500 Kita mau jawab apa Sudah terlanjur Jauh gitu ya Sudah terlalu jadi Kerugian yang sangat besar Dan kemungkinan ya Tidak akan kuat Untuk diterima Maka dari itu Sekali lagi Investasi itu Komitmen jangka panjang Jadi Usahakan Kalau Anda jadi member Peer ataupun peer Sebelum Anda beli Itu konsultasikan dulu Dicek dulu Dipastikan dulu Fundamentalnya itu Memenuh syarat Atau tidak Kalau harga saham Kita tidak bisa pastikan ya Tetapi fundamental itu kan ada Kriteria-kriterianya Ini pasti Layak Atau tidak layak Ya Itu saja yang dapat kami Sampaikan di YF Talk malam ini Terima kasih Selamat malam Dan selamat beristirahat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih